Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia Bersama orib.info Kita lanjutkan pembahasan penyetaraan Reaksi redog dengan menggunakan metode Setengah reaksi dan teknik Pemasangan spesi yang mirip Yang pertama nanti kita gunakan Teknik pengionan Kemudian di bagian kedua nanti kita Gunakan pemasangan spesi Tanpa pengionan Yang pertama ini akan kita Ionkan lebih dahulu Khusus untuk H2O ini bisa kita abaikan Tidak usah diperdulikan Karena dia akan muncul nanti pada proses penyetaraan Reaksi redog dengan sendirinya Sekarang kita lakukan pengionan Satu persatu mulai dari K2 CrO7 Kalau ditanya K yang jumlahnya 2 itu Mengikat Cr2O7 sebanyak berapa Ini kan jumlahnya Cr2O7 sebanyak 1 Kalau ada logam yang Berikatan dengan O atau non-logam yang berikatan Dengan O biasanya kita anggap itu Satu paket menjadi satu ion Jadinya kita menuliskannya K plus Ini jumlahnya 2 kan Dan akannya jumlahnya 2 Kemudian Cr2O7 mengikat K sebanyak berapa? Sebanyak 2 Makanya disini kita bisa tuliskan Cr2O7 2 min Jadi yang di depan Biasanya kalau nyawa ion Ini adalah bermuatan positif Sedangkan yang di belakang Yang di berikutnya itu bermuatan negatif Seperti halnya ini Kemudian Perhatikan disini SnCl2 Sn mengikat Cl2 Berarti Sn disini Bermuatan 2 plus Sn kan selalu positif Karena di depan ya Kemudian Cl ini Yang jumlahnya 2 Mengikat Sn berapa? Mengikat Sn yang jumlahnya 1 kan? Makanya disini Ada Cl yang bermuatan negatif 1 Jumlahnya 2 Kemudian HCl Ini kalau mau kita urekan H mengikat Cl1 Dan H bermuatan positif Kalau kita tuliskan seperti ini Dan Cl mengikat H sebanyak berapa? 1 Karena Cl di posisi kedua Maka dia bermuatan negatif Kemudian Spesi yang di ruas kanan Saya tuliskan di bawah CrCl2 Cr mengikat Cl berapa? 3 Artinya Cr disini bermuatan 3 plus Lanjutnya Cl3 ini mengikat Cr berapa? 1 Makanya kita tuliskan 3Cl bermuatan negatif 1 Jadi 3 itu berasal dari jumlahnya Cl Sebanyak 3 Sedangkan minus itu Dilihat berapa atom yang dia ikat Yang dia ikatkan 1 1 Cr Kalau kita lanjutkan SnCl4 Berarti Sn disini Positif 4 Karena dia mengikat Cl sebanyak 4 Cl yang jumlahnya 4 itu mengikat Sn berapa? 1 Makanya disini kita tuliskan 4Cl-1 Dia bermuatan negatif 1 Begitu seterusnya untuk KCl Ini bisa kita tuliskan seperti ini Untuk air Kalau mau dituliskan silakan Kalau tidak Tidak usah dituliskan Tidak masalah Nah selanjutnya Dari ion-ion yang sudah kita dapetin ini Kita bisa eliminir Kalau dia ada yang sama persis jumlah muatannya Kalau jumlah unsurnya beda tidak masalah Contoh Disini kan ada 2K plus Di ruas sebelah kiri Kemudian di ruas sebelah kanan Ini juga ada 2K plus Maka yang ini kita bisa hapus Kemudian Cr2O7 2- Ada tidak yang di ruas kanan Cr2O7? Tidak ada Tadi biarkan saja Sn2 plus Ada tidak di ruas sebelah kanan Sn2 plus? Kalau tidak ada Maka biarkan 2Cl- Di sini kan ada 2 macam 2Cl- dan Cl- Di ruas sebelah kanan Ini ada Cl- Beberapa tempat Maka yang Cl- Ini kita bisa hapus Sehingga kita tidak akan jumpai spesi Dengan jumlah spesi yang sama Yang muncul di kedua ruas Ini kita bisa langsung hapus Tersisa ini Nah untuk H plus Ini bisa kita sekalian hapus Walaupun dia tidak punya pasangan Tapi untuk H dan U Kita tidak perlu perhatikan Kita dapetin ion Yang kita juga mengalami reaksi reduksi dan oksidasi Sebanyak ini Nah selanjutnya kita pasangkan ini Mana yang mirip Yang ada kaitannya Saya copy ganda seperti ini Cr2O7 2- Tentu pasangannya adalah Cr3 plus Sedangkan Sn2 plus akan berpasangan dengan Sn4 plus Kita dapati pasangan seperti ini Ini adalah metode setengah reaksi Dengan model ion elektron Jadi muncul di sini ion-ionnya muncul Selanjutnya kita setarakan jumlah unsur Selain U dan H Kalau memang ada H Kalau tidak ada H berarti setarakan jumlah unsur selain U Cr perhatikan di sini ruas kiri ada 2 Sementara di ruas kanan Cr jumlahnya 1 Maka ini kita kalikan dulu Sehingga sama-sama 2 jumlah Cr Kemudian reaksi kedua Sn Ini kebetulan sama-sama ya Sudah 1 jumlahnya Kalau sudah selesai Kita bisa lanjutkan Untuk penyetaraan jumlah oksigen Untuk yang tidak ada oksigen berarti kita lewati langkah itu Di sini oksigen sebanyak 7 Sementara di kanan kan tidak ada Maka yang di kanan ini Kita tambahkan H2O Sebanyak berapa selesai oksigennya Kalau di sini tadi oksigen 7 Maka ini kita kalikan 7 Karena setiap 1 molekul H2O Itu 1 oksigen Sekarang kita periksa jumlah hidrogennya Untuk Sn Ini tidak perlu diubah-ubah Biarkan dulu Karena tidak ada hidrogen kan Reaksi yang ini hidrogennya ada 14 di kanan Maka yang di kiri juga harus ada 14 hidrogen Tetapi kita tidak boleh menambahkan H Begitu saja yang kita tambahkan di sini adalah H plus Sesuai dengan jumlah hidrogen yang dibutuhkan di kiri berapa Yang dibutuhkan 14 Jadi kita tuliskan 14 H plus Sekarang jumlah masing-masing Unsur semuanya sudah setara Sekarang kita tinggal setarakan jumlah muatan Di sini di ruas kiri Jumlah muatannya Minus 2 plus 14 Berarti kan plus 12 Di ruas sebelah kiri bermuatan positif 12 Sementara di ruas sebelah kanan Ini positif 6 Karena kita hanya boleh menambahkan elektron Maka yang lebih positif Kita tambahkan elektron Sehingga jumlahnya sama-sama positif 6 Kalau tadi kan positif 12 Agar jadi 6 Berarti di sini kita kurangi 6 Jadi ini reaksi reduksi ya Karena dia menangkap elektron Kemudian untuk yang kedua Sn 2 plus dengan Sn 4 plus Yang lebih positif kan di ruas sebelah kanan Maka yang di ruas sebelah kanan ini Kita tambahkan elektron Berapa jumlahnya agar sama dengan positif 2 Tentu kita kurangi Yang positif 4 dikurangi 2 Jadilah Nah ini merupakan reaksi oksidasi Kemudian elektron yang diterima dan yang dilepas Ini kan belum sama Agar sama maka persamaan yang kedua ini Kita harus kalikan 3 Jadi di sini kita kalikan 3 Kita tandai Sementara yang di atas tidak perlu dikalikan Atau kalau mau ya dikalikan 1 Tapi kalau dikalikan 1 kan tidak mengubah jumlah Oke jadi yang kedua ini Kita kalikan 3 semuanya Jumlah elektron yang diterima dan yang dilepas sudah sama Kalau sudah sama Kita bisa gabungkan kedua persamaan reaksi ini Jadi ruas kiri gabung ruas kiri Ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan Ini kalau kita gabung Untuk elektronnya Ini kita bisa eliminir Tidak usah dituliskan ulang Tapi kalau mau dituliskan ulang ya sudah Seperti ini saja Kita copy yang bagian atas ini Kemudian kita edit dengan cara menambahkan Bagian yang ada di bawah ini Kita tambahkan di situ Ruas kiri gabung ruas kiri Ruas kanan gabung ruas kanan Kalau ditulis manual pakai tangan ya Sama saja hasilnya Sekarang kita bisa mengeliminir Sepesi sejenis yang muncul di kedua ruas Dalam hal ini adalah elektron Yang jumlahnya 6 itu Persamaan reaksi ini Sudah bisa dinyatakan setara Walaupun kita belum mengembalikan Kepada keadaan sebelumnya Kita kembalikan Sepesi-spesi Yang dalam bentuk ion ini Kedalam bentuk molekuler Agar sama persis seperti yang di atas Teknik pengembalian ini Harus ekstra hati-hati Ini adalah keadaan Orisinilnya Sebelum dikembalikan dengan pasangannya masing-masing Selanjutnya Ini disalin Agar tahu Proses pengembaliannya seperti apa Warahnya dibuat beda Kita simak CR2O7 2-min ini kan pasangannya K plus ya Dengan K2 Maka disini kan kita harus menambahkan K plus Yang tentu jumlahnya sama dengan 2 Karena setiap 1 CR2O7 Itu membutuhkan 2K Kalau di ruang sebelah kiri kita tambahkan 2K plus Maka agar selalu seimbang Yang di sebelah kanan juga sama Selanjutnya 2K plus itu Akan berubah menjadi K2 CR O7 Akan berubah menjadi ini Kalau kita gabungkan Persamaannya Akan jadi seperti ini Kemudian Kita lihat Ada 14H plus H tadi Kalau disini Ini kan perbandingannya adalah Dengan CL Yang jumlahnya sama Kalau disini ada 14H plus Maka disini juga harus kita tambahkan 14 CL min Maka Di ruang sebelah kanan Juga sama Ini harus kita tambahkan CL min sebanyak 14 Selanjutnya 14H plus Dengan 14 CL min Dia akan berubah menjadi 14HCL Kemudian Kita lanjutkan Untuk di ruang sebelah kanan Disini kan ada 2K plus Sementara asalnya Adalah KCL Berarti disini Akan kita Ambil 2 CL nya Kemudian kita pasangkan Dengan K Sehingga nanti akan menjadi 2KCL Jadi disini Sisa 12 kan Kemudian CL yang ada ini Kita pasangkan lagi Dengan CR Sehingga akan menjadi CR CL 3 1CR membutuhkan 3CL Disini kita punya CR kan sebanyak 2 Berarti kita membutuhkan CL sebanyak 6 Nah Jadilah ini nanti CR CL 3 Yang jumlahnya Sama dengan 2 Tadi sudah Diambil 6 ya Selanjutnya Disini ada SN SNCL 4 1SN Membutuhkan 4CL Kalau 3 Berarti membutuhkan 12 Nah Ini kan baru 6 Jadi belum cukup Agar cukup Kita cek yang disebelah sini Kembalikan dulu SN CL 2 1SN Membutuhkan 2CL Nah disini kan Tidak tersedia Oleh karena itu Kalau 1 Membutuhkan 2 Kalau 3 Membutuhkan 6 Jadi disini Kita tambahkan 6CL Min Kalau kita tambahkan Di ruas kiri Sebanyak itu Maka Di ruas kanan Juga sama Ini kita tambahkan 6CL Min lagi 6CL Min itu Kalau digambung Dengan 6CL Min lagi Kan jadinya 12 Prosesnya seperti itu Selanjutnya 3SN 12 Kalau ketemu dengan 6CL Min Ini akan jadi SN CL 2 Jadi seperti ini Jadi CLnya tadi kan 6 3 kali 2 6 Nah selanjutnya yang ini Sudah terpenuhi kebutuhannya Setiap 1 SN Membutuhkan 4CL Kalau ada 3 Berarti butuh 12 kan Berarti butuh 12 Untuk SN Berpasangan Dengan CL 4 ini Jadilah disini SN CL 4 Itu proses Pengembalian Pasangannya Sehingga kita dapati Persamaan reaksi Yang Setara Kalau belum yakin Ini boleh Di periksa ulang Inilah proses Penyetaran reaksi redok Menggunakan metode Setengah reaksi Dengan pemasangan Spesies yang mirip Melalui pengionan Jadi agak ribet memang Ribetnya adalah Kita harus mengionkan dulu Kita harus mengembalikan Nah sekarang Kita boleh bandingkan Dengan metode Pemasangan spesies yang mirip Tanpa pengionan Oke sekarang Kita pasang-pasangkan Spesies yang mirip Jadi tidak perlu Dionkan dulu Caranya yang paling mudah adalah Ini kita salin Sebanyak 2 kali Kemudian nanti Kita paskan Artinya Disini Misalnya ya Kita akan pasangkan K2CR2O7 Itu dengan siapa Yang di ruang sebelah kanan Ini kita hapus Nah kita cari Spesies yang mengandung K dan mengandung CR Kita boleh abekan Untuk oksigen ya Berartikan yang mengandung K adalah KCL Kemudian yang mengandung CR adalah CRCL3 Jadilah Tersisa ini Jadi sudah terpenuhi Disini Untuk K dan CR Nah sekarang Ternyata di ruang sebelah kanan Ini kan ada CL Mas Ian Maka di kiri pun Harus ada CL CL dari mana yang kita ambil Kita ambilnya dari sini Ini yang kita salin Kemudian kita letakkan Di sini Sehingga semua unsur Selain U dan H Sudah ada di kedua ruas Nah sekarang kita simak Di persamaan reaksi ini Kan masih ada SNCL2 Yang belum kita pasangkan Berarti yang Sudah kita gunakan tadi Ini kita bisa Hapus Tersisa ini saja Nanti Jadi SN ada di kiri Di kanan ada CL Di kiri Di kanan ada Tetapi ini nanti Akan mengalami kesulitan Misalnya kita akan Menyetarakan jumlah CL Di sini Kan mengubah ini Agar tidak mengubah Apa yang ada Kita boleh di sini Tambahkan HCL lagi Karena Ini pemberi suasana Anggaplah seperti itu Sehingga kita lebih mudah Untuk melakukan proses Penyetaraan Inilah pasangan spesi yang mirip Yang sudah Terpenuhi syarat-syaratnya Yaitu Punya Pasangan di ruas kiri Dan kanan Selanjutnya Ini kita setarakan Jumlah unsur Selain O dan H Untuk K Ini kan jumlahnya 2 Di ruas kiri Di kanan kan baru 1 Kita kalikan 2 Jadi O dan H Tidak usah diperhatikan ya CR Di ruas sebelah kiri Ada 2 Di ruas sebelah kanan Baru 1 kan CR nya Berarti di sini Kita kalikan 2 K sudah CR Sudah Oh tidak Saya perhatikan Sekarang CL Yang ada di sini CL di sebelah sini kan 1 Sementara di ruas sebelah kanan Ini ada 3 kali 2 Ada 6 Ditambah 2 8 ya Nah maka di sini kita kalikan 8 H dan O Sekali lagi Tidak usah diperhatikan dulu Sudah selesai Yang di atas Yang di bawah SN sudah sama CL Nah ini yang belum sama CL di kiri ini Di sini 2 Di sini 1 Sementara di kanan kan 4 Maka kita hanya bisa mengubah HCL ini Dengan cara Mengalikan 2 Dengan demikian Jumlah CL Sudah Sama-sama 4 SN tetap sama Untuk H Sekali lagi Tidak perlu diperhatikan dulu Setelah tahap ini terpenuhi Sudah selesai Sekarang Disalin dulu Biar tahu prosesnya Sekarang kita setarakan Jumlah Oksigen Oksigen di ruas kiri Dan kanan ini Harus sama Dan perlu kita ingat Ini adalah reaksi Berlangsung Dalam suasana asam ya Kalau di kiri Di sini ada Oksigen sebanyak 7 Sementara di kanan Tidak ada Maka yang di kanan Kita tambahkan 7 H2O Yang di bawah Tidak ada oksigen Jadi tidak perlu Kemudian kita setarakan Jumlah hidrogen Hidrogen di ruas sebelah kiri Ini kan Ada 8 Sementara di kanan Ada 14 Oleh karena itu Yang di sebelah kiri Kita membutuhkan Sebanyak 6 H plus Kemudian reaksi yang kedua Di kiri ada 2 Di kanan tidak ada Maka kita tambahkan 2 H plus Selanjutnya Proses penyetaraan muatan Muatan di ruas kiri Dan kanan kan harus sama nih Yang ini kan semuanya netral Kecuali ini ya Yang ini Yang tidak netral ini Jadi kita tambahkan Elektron Sebanyak 6 Sehingga sama-sama Netral Yang di sini Kita tambahkan 2 elektron Tampak bahwa Elektron yang dilepas Dan yang diterima Belum setara Maka yang dibawa ini Perlu kita kalikan 3 Dengan dikalikan 3 kan Elektronnya menjadi 6 kan Tapi ingat Semuanya ini juga harus Dikalikan 3 Untuk spesi yang dibawa ini Sekarang ini kita kalikan 3 Jumlah elektron yang diterima Dan yang dilepas Sudah sama Selanjutnya Ini kita bisa Jumlahkan Kedua persamaan Yang terakhir ini Ruas kiri gabung Ruas kiri Ruas kanan gabung Dengan ruas kanan Kita jumlahkan Ini ruas kiri Dari persamaan yang pertama Kemudian Kita tambah Ruas kiri Dari persamaan Kedua Sekarang Ruas kanan Ruas kanan kan ada ini Kita salin Taruh di bawahnya saja Ditambah Ruas kanan Dari reaksi yang kedua Oke Sekarang kalau kita mati Ini ada spesi sejenis Yang muncul Di kedua ruas Yaitu 6 H plus Dan 6 elektron Ini kan ada di ruas kiri Dan di ruas kanan Juga ada Maka Ini kita bisa Hapus Kita bisa eliminir Di sini Sekarang kita gabungkan Spesi sejenis Yang muncul Dalam satu ruas Dalam hal ini Ada 8 HCl Dan 6 HCl Kita gabung Jadinya 14 Yang ini kita bisa Hapus Di ruas sebelah kanan Tidak ada yang lain Kemudian ini kita bisa Naikkan kembali Ke atas Dan inilah Hasil penyetaraan Kita Untuk Metode setengah reaksi Pemasangan spesi Yang mirip Tanpa Pengionan Jadi kita Tidak dipusingkan Proses pengionan Dan tidak dipusingkan Proses pengembalian Pasangan ionnya Demikian Pembahasan penyetaraan Reaksi Redox Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa Pada pembahasan Soal kimia lainnya Bersama Urib.info Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton